Intro Halo assalamualaikum semua sahabatku dimanapun berada kali ini saya akan berbagi resep bolu kukus ketan hitam, ikuti terus ya bagaimana cara membuatnya jangan lupa di subscribe terlebih dahulu terima kasih bahan-bahannya adalah disini saya menggunakan 4 butir telur ayam ukuran sedang lalu kemudian ada 5 sendok makan tepung terigu protein sedang lalu ada 1 gelas gula pasir atau 13 sendok makan kemudian setengah gelas minyak goreng ini minyak goreng yang baru ya lalu ada 1 bungkus ketan hitam tepung ketan hitam kemudian 1 sendok teh 1 sendok teh garam lalu setengah sendok makan SP dan 1 bungkus vanili nanti kalau kurang lengkap dan kurang jelas nanti akan saya tulis di kolom deskripsi ya teman-teman semua ikuti terus bagaimana cara pembuatannya langkah pertama adalah kita masukkan dulu 4 butir telur pada dalam wadah yang sudah disiapkan ini telurnya sudah saya cuci bersih ya teman-teman dan jangan lupa untuk selalu mencuci telur sebelum digunakan ya masukkan vanilinya kemudian tambahkan SP atau pengembang kue ya masukkan gula pasirnya masukkan gula pasirnya setelah semua bahan-bahan sudah dimasukkan lalu kita mixer dengan kecepatan paling tinggi ya selama kurang lebih 10 menit sampai dia mengembang dan putih berjejak selamat menikmati selamat menikmati setelah adonan mengembang lalu kita matikan mixernya kemudian masukkan terigunya sedikit demi sedikit kemudian masukkan tepung ketan hitamnya garam lalu minyak gorengnya juga kita masukkan ya teman-teman minyak goreng ini adalah pengganti dari margarin cair ya karena kita tidak menggunakan margarin cair makanya diganti dengan minyak goreng dan garam nah ini kita aduk-aduk dulu ya sebelum dimixer karena ini supaya tidak berterbangan lalu dimixer dengan kecepatan paling rendah sampai teraduk rata saja ya tidak usah terlalu lama tidak usah terlalu lama terlalu lama kurang lebih lima menitan saja ya di mixnya lalu kemudian matikan mixernya nah karena ini adonannya masih terlalu kental maka saya tambahkan lagi sedikit minyak goreng ya teman-teman jadi totalnya itu 3 per 4 gelas minyak goreng nanti saya tuliskan juga ya di kolom deskripsi supaya jelas kemudian di mixer lagi sebentar saja ya teman-teman selamat menikmati ini saya sudah siapkan loyang bulat seperti ini ya teman-teman yang sudah dioleskan mentega dan juga dikasih sedikit terigu ya supaya tidak lengket lalu tuangkan adonan ke dalam loyang selamat menikmati 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 nah hasilnya seperti ini ya teman-teman lalu kita siap untuk mengukus ini saya sudah siapkan atau saya sudah panaskan kukusannya ya masukkan loyangnya kemudian dikukus selama 25 men setelah 25 menit di tes tusuk ya bunda sudah matang atau belum kemudian jika sudah matang bisa diangkat dan kita dinginkan dulu nah ini sudah saya keluarkan dari loyangnya ya beginilah hasilnya mari kita coba nah ini dipotongnya juga sangat lembut ya teman-teman walaupun dengan 4 butir telur saja ini sudah cukup lembut dan mengembang yuk dicobain ya bismillahirrahmanirrahim mantap ini lembut dan rasanya juga gurih-gurih ya tidak terlalu manis pokoknya pas banget nih bunda cocok banget untuk teman minum teh dikala pagi hari dan sore hari oke sampai disini dulu ya teman-teman semua videonya terima kasih sudah menonton jangan lupa di like komen dan subscribe selamat mencoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati